Intro Halo teman-teman apa kabar tentunya sehat selalu ya Hari ini aku mau masak ayam goreng lada hitam Bahan-bahan yang aku butuhkan ini aku pakai satu ekor ayam ya teman-teman ya Tapi aku gak pakai ininya pahanya ya kebanyakan dadanya nih Tuh paha pentungannya gak pakai gitu Tapi paha sebagian paha atasnya dipakai juga gitu loh teman-teman Ini satu ekor ya kurang lebih ada satu ekor Kurang sedikit karena pentungannya gak dipakai gitu Nah ini udah aku potong-potong seperti ini kecil-kecil ya Tuh teman-teman kecil-kecil ya Nah ini pahanya tuh ini paha atasnya potong kecil-kecil seperti ini Apabila teman-teman suka yang potong lebih besar bisa disesuaikan selera masing-masing ya Dan pastinya ini udah dicuci bersih Nah disini tepung yang udah aku campur jadi satu Disini aku ada pakai satu sendok makan tepung sagu atau tepung tapioca Dan disini ada tepung terigu teman-teman Tepung terigunya aku pakai agak banyak ya disini Ada kurang lebih 10 sendok makan muncung ya teman-teman ya Yang takut kebanyakan ya bisa dikurangin dari awal ya Nah disini ada telur Satu butir telur ayam Aku pakai ukuran yang agak kecil aja ya teman-teman ya Gak usah besar-besar kecil aja aku pakainya Nah ini bumbu yang udah aku campur jadi satu Disini aku pakai 5 sendok makan kecap manis Dan juga disini ada 1,5 sendok makan saus tiram Yang udah aku campur jadi satu disini Apabila teman-teman suka saus tomat Boleh pakai saus tomat ya tapi aku tidak ya Nah disini ada 1,5 sendok teh kurang sedikit Totole atau penyedap Dan juga disini ada 1,5 sendok teh kurang sedikit lada hitam Dan juga disini ada 3 perapat sendok makan garam ya Kenapa agak banyak nanti kita mau bagi ke daging ayamnya Mau dibagi ke tepung terigunya gitu ya teman-teman ya Dan juga nanti mau dibakai buat bumbunya juga dibagi-bagi gitu teman-teman ya Teman-teman takut yang bila takut asin Apabila takut asin ya bisa dikurangin terlebih dahulu ya Boleh diicip-icip terlebih dahulu nanti pas dibumbunya gitu Baru ditambahin kalau kurang gitu teman-teman ya Yang suka asin ya bisa disesuaikan sesuai seleranya ya Tapi aku pakai segini ya Nah disini ada 3 siung bawang putih yang udah aku cincang halus seperti ini Dan juga disini ada 2 siung bawang merah yang udah aku iris-iris tipis seperti ini Dan juga disini ada 3 perapat sendok makan lada kasar ya Ini lada hitam yang kasar yang ditumbuk kasar seperti ini ya teman-teman ya Nah teman-teman kita mau campur ini si telurnya ke dalam sini ya Lanjut Lanjut Kita mau ini digeser dulu Nah ini kita mau campur jadi satu ya Aduk biar dia merata Supaya dia merata nanti kita bagi kesini Waduh sebagian tumpah ke tanganku Gak apa-apa ya Tangannya bersih sudah cuci tangan ya Nah ini kita bagi sebagian kesini dan juga bagi sebagian kesini Kita sisakan aja segini gak usah terlalu banyak ya Nah ini kita mau aduk biar dia rata Tepungnya merata ya Nah ini boleh dipindahkan ke wadah yang lebih besar yang takut tumpah ya Kita aduk-aduk supaya dia merata Si ladanya merata, garamnya merata dan juga totole juga merata ya Lada garam totole gitu Aduk hingga rata Seperti ini Lalu ini kita juga mau aduk Kita geser dulu Nah ini kita aduk Geser sedikit deh Tuh Kita aduk supaya dia merata ya Telurnya merata dan juga si garam Totolenya juga merata Yang mau lebih meresap Untuk bumbunya ya bisa didiamkan 10-15 menit ya Nanti kita balurkan setelah didiamkan gitu Sudah meresap Kita balurkan ke tepungnya yang disini Ini dibalurkan kesini Lalu siap digoreng gitu ya Atau setelah dibalurkan gak mau langsung siap digoreng Mau langsung dimasukkan ke dalam freezer ya Biar dia merekat banget Itunya si tepungnya tuh Baru kita goreng Masukkan ke dalam freezer Gak usah lama-lama 10 menit gitu ya Apabila mau gitu Tidak juga gak masalah ya Nah ini kayak begini nih Kita mau langsung masukin kesini ya Nah teman-teman ini Saya mau pindahkan ke wadah yang lebih besar ya Biar gampang gitu Digeser sedikit Digeser-geser Kita pindahin Nah kita aduk lagi Biar benar-benar dia merata ya Si ininya Yang tadi kita udah masukkan kesini Garam Lada Totole ya Yang suka lebih banyak lagi Ladanya boleh ditambah ya Bisa disesuaikan Nah ini Kayak gini Lalu Nah sembari kita aduk-aduk begini kan Otomatis dia udah Ini ya Udah diem nih ininya Udah diem Udah didiamkan nih daging Daging ininya maksudnya Sudah Sudah agak meresap gitu ya Nah ini Boleh aja langsung kita Celupkan kesini Bukan dicelupin ya Kita Nih kita masukkan aja kesini gitu Tuh Kita pakai sandok lagi Dibalurin gitu Bukan dicelupin ya Mau pakai tangan Juga lebih bagus ya Nah ini aku pakai tangan aja Tangannya udah cuci tangan Udah bersih ya Tuh Kayak gini Biar dia tepungnya merekat gitu Ditekan-tekan ya Tuh Jangan lupa cuci tangan gitu Biar bersih-bersih Nah sembari ditekan-tekan Juga boleh Tuh Kayak gini Yang mau pakai sarung tangan Juga boleh ya Sesuai selera aja Ini aku gak pakai sarung tangan ya Tuh Kayak gini Benar-benar dia merekat tuh Ditekan-tekan Tendet-tendet Nih Tuh ya Kita taruh disini Tuh Banyak tepungnya kita tuang dulu Tuh Kayak gini ya Lanjut lagi Kita masukkan lagi Tuh Langsung aja dua Biar cepet Tiga juga boleh ya Tuh Nah disamping sini masih muat Satu lagi empat Satu lagi empat tuh Nah ini Kita balurin Tuh Biar dia ketutupan Tuh Kayak gini Lanjut aja kita tekan-tekannya Udah Dulu sendoknya Biar gak sempit Tuh Kayak gini Kayak tadi Gisar sedikit Jadi dia gak tumpah kesini Tuh Kita tekan-tekan Kayak gini Nah ini sebelahnya juga sama Bolak-balik Tuh Seperti ini ya Tuh Jadi Gak ada ini Gak ada yang gak kena balur Sama tepungnya Ditekan-tekan Jadi tuh Kayak gini Kayak gini ya Ini dua lagi nih Aku kasih lihat Nanti sisanya aku gak kasih lihat ya Balurinnya ya Tuh Kita tekan-tekan Supaya dia benar-benar merekat gitu Ditekan-tekan Kenapa ditekan-tekan gini gitu Jadi kan benar-benar sih Tepungnya tuh Menempel ya Satu lagi Kita tekan-tekan Nah dibolak-balik Kita pastikan Semuanya udah merekat Si tepungnya Nah ini seperti ini Ini geser dulu Aku kasih lihat Kayak gini Tuh Seperti ini ya Tuh teman-teman Oke Yang lainnya aku gak kasih lihat lagi ya Oke Nah teman-teman Ini udah aku beri minyak Ya agak banyak ya Kita nyalakan kompornya Kita biarkan dia Hingga panas Lalu kita boleh masukkan Langsung si ayamnya ya Kita langsung goreng Nah ini dia nih Tuh Yang tadi udah aku balurkan ya Seperti ini ya Nah kita biarkan dulu Hingga dia panas minyaknya Teman-teman Ini udah mulai panas tuh ya Kita buktikan aja Panas apa enggak Ini ada tepung sedikit Kita coba masukkan sedikit aja Tuh Dia udah panas ya Kita kecilkan aja Apinya Kita kecilkan apinya Nanti apabila ayamnya udah Termasuk semuanya Kedalam sini Baru kita besarkan apinya ya Nah langsung aja Kita goreng Kita masukkan Yang mau dimasukkan Kedalam freezer sebentar Boleh ya Aku enggak ya Langsung aja Tuh Kita goreng Kita goreng Goreng Kita goreng Goreng Nah Kayak gini ya Nah boleh kita Besarkan sedikit Enggak usah terlalu besar Api sedang aja Nah nanti Sebagian Ada yang bisa dibalik Boleh dibalik ya Tuh Kita balik aja Pelan-pelan Jadi Si tepungnya ini Enggak copot ya Tuh Nah ini kita diamkan Diamkan dulu ya Nah ini kenapa aku balik dulu Karena kan tadi Masuknya Itu duluan ya Panas gitu Dia apinya Takutnya dia Ini Gosong Gosong luarnya Dalamnya enggak mateng ya Temen-temen ya Gawat deh Tuh Ini balik aja deh Dibalik aja Biar aman Nanti kita diamkan ya Kita diamkan Hingga dia agak kecoklatan Baru kita balik lagi ya Tuh Kita balik-balik Kayak gini Ya Kita diamkan terlebih dahulu Ini ada yang mau dimasukkan lagi Ini masih bisa nih Masih muat ya Kita masukin lagi aja Tuh Masih muat ke dalam sini Nih Samping sini ya Nah Kita diamkan Hingga dia agak kecoklatan Baru kita balik ya Nah ini kita mau balik ya Apabila temen-temen Mau pakenya api besar Boleh juga ya Ini kita balik Kita bolak-balik Tuh Tuh Kayak gini Nah kita goreng Hingga dia mateng ya Apabila sudah mateng Ya udah siap Kita angkat Gitu loh temen-temen Ini masih kita diamkan lagi Nah ini baliknya Sampai kita tunggu Agak kecoklatan Seperti ini Juga udah oke ya Nah ini Sebagian udah boleh Kita angkat ya Nah kayak gini Temen-temen Sesuai selera aja Atau gorengnya Mau agak lama Juga boleh ya Bisa disesuaikan Gitu Yang penting Mateng Gitu ya Yang penting Mateng Seperti ini ya Temen-temen ya Kayak gini ya temen-temen Aku gorengnya Sisanya gak kasih Lihat lagi ya Nah temen-temen Ini kita menyalakan Kompornya lagi Ini minyak Udah aku kurangin ya Kurangin sedikit Ini minyak Bekas gorengnya Yang tadi ya Nah ini Itu ayamnya Seperti ini ya Temen-temen ya Nah ini langsung aja Kita masukkan Bawang putih Dan juga bawang merah Langsung aja Kita tumis Langsung kita tumis Hingga agak harum ya Kita langsung Masukkan aja Ini sisahan yang tadi Kedalam sini Kita boleh Kecilkan apinya Kita kecilkan Apinya ya Langsung aja Kita masukkan Ini si ayamnya Kedalam sini Langsung kita Beri ini Nah ini kecap manis Yang udah kita campur Jadi satu Beserta Si apa Si saus kiramnya ya Nah jangan lupa Lada hitamnya Kita masukkan juga nih Ini sebagian aja Setengah ya Setengah lebih sedikit Sisain sedikit aja Kita aduk-aduk terus Hingga dia Merata ya Nah ini masih ada Merekat sedikit Disini Sayang ya Saya mau ambil sendok Seperti biasa Kita Ini Kita bersihkan Disini Sayang dia Merekat tuh Aduk Aduk Hingga dia Rata Mantep banget Loh Ini pakai api kecil aja ya Pakai api kecil banget Tuh Kayak gini teman-teman Sampai dia benar-benar Merekat Merekat di Itu Di ayamnya ya Ini kayak gini Kita aduk-aduk sebentar lagi Udah siap kita angkat Dan kita hidangkan ya Teman-teman ya Nah ini seperti ini ya Oke teman-teman Nah ini siap kita angkat Teman-teman Wih Mantep banget loh Menurut aku ya teman-teman Mantep Tuh Kayak gini teman-teman tuh Ngiler gak tuh Wah Pasti ngiler deh Gak mungkin ya Kalau gak ngiler tuh Wuh Mantep banget loh Nah ini dia teman-teman tuh Ayam goreng lada hitamku Wih Menarik banget kan tuh teman-teman Mantep banget loh teman-teman Teman-teman tuh Menurut aku loh teman-teman Wih Enak banget Jempolan ya Hmm Mantep deh pokoknya Nah ini ada sisahannya ini Kita taburin kesini tuh Wih Biar lebih top lagi ya Tuh Mantep Mantep banget tuh Wih Si lada hitamnya Tambah banyak Tambah mantap ya Menurut aku ya teman-teman ya Yang gak suka terlalu pedas ya Bisa dikurangin Hmm gitu loh teman-teman Wih Harum banget loh Udah gak sabar ya Pengen makan Teman-teman Jangan lupa ya Di like Di share Di komen Dan juga di subscribe ya teman-teman ya Dan juga Jangan lupa ditonton loh teman-teman Teman-teman Jangan lupa juga Nyalakan loncengnya ya Supaya teman-teman Mendapatkan video dari aku terus Oke 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 dong Thank you loh Jangan lupa